hai oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang service bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sering lagi yaitu tentang cara mengambil data di laptop yang error atau laptop yang tidak bisa masuk Windows jadi keterangannya seperti ini laptopnya ya jadi ada keterangan seperti ini Windows pilot to start ya ini artinya Windows nya error dan tidak bisa masuk ke sistem desktop maka dari itu kita backup datanya dan oke yang pertama yang wajib teman-teman miliki atau yang harus teman-teman punya yaitu USB bootable Windows Windows nah ini saya sudah mempunyai USB bootable Windows 11 dan untuk fungsi intinya yaitu untuk menginstal ulang laptop ataupun komputer tidak hanya untuk install ulang USB bootable ini juga bisa untuk untuk membackup data atau mengambil data ya atau untuk memperbaiki sistem yang error total kayak gitu tonton ada pun cara downloadnya silahkan cek di video ini ya setelah teman-teman download atau membuat bootable nya lanjut ke cara backupnya nah disini anggaplah teman-teman sudah mempunyai bootable nya ya langsung saja kita colokan ke laptop yang bermasalah ke laptop yang akan kita ambil datanya oke kita colokkan dulu teman-teman dan setelah plastiknya dicolokkan kita perlu masuk ke ke settingan boot menu dimana settingan boot menu itu agar bootingnya ke flashdisk ya agar masuk ke flashdisk namun untuk tiap-tiap merk laptop ya cara masuk buat menunya itu berbeda-beda ya tombolnya nah teman-teman maka saya akan tuliskan seperti ini ya jadi untuk laptop asus tombol boot menunya menggunakan ESC skip Acer menggunakan f12 atau f2 Lenopo f2 atau fnf2 HP menggunakan f9 PC komputer menggunakan f12 ya atau merek brand lain-lain menggunakan f12 teman-teman cara mempraktikannya seperti ini dalam posisi laptop mati silahkan kita hidupkan menggunakan tombol power dan langsung tekan-tekan tombol boot menu sesuai merek laptop masing-masing seperti ini tekan-tekan sampai muncul tampilan boot menu seperti ini disini ada pilihan mau bootingnya ke mana berhubung kita mau bootingnya ke flashdisk ya kita pilih merek flashdisk masing-masing berhubung merek flashdisk saya Toshiba saya pilih uiv Toshiba tinggal di-enter saja maka proses bootingnya akan ke flashdisk teman-temannya tinggal ditunggu saja dan setelah masuk ke proses ini silahkan saya perdekat dulu ya silahkan langsung lanjutkan aja klik lanjutkan atau next ya dan selanjutnya kita pilih refer your computer nah nanti akan masuk terus n option kita pilih troubleshoot selanjutnya kita 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 lagi kita pilih common prom ya dan akan muncul tampilan cmd common prom seperti ini layar hitam ya saya perdekat dulu di sini yang harus teman-teman ketik yaitu ketik saja notepad ya di sini kita akan membuka notepad langsung enter saja setelah di enter makasih notepad nya akan muncul teman-teman nah disini di notepad ini teman-teman ketik bebas saja atau langsung klik file lalu pilih save as ya untuk menyimpan klik save as sistem kira kita akan menyimpan tetapi kita memanfaatkan tampilan ini untuk membaca penyimpanan harddisk kita atau SSD kita ya Nah disinilah kita bisa membackup data kita teman-temannya di sini lokal disknya masih terbaca ya lokal disk C D E F ya Nah teman-teman bisa backup biasanya yang harus di backup itu lokal disk C dimana Windows kita berada kenapa harus di backup karena ketika kita mau install ulang itu pasti install Windows nya di C jadi kalau misalkan tidak di backup data C nya maka data atau file nya itu akan hilang total kayak gitu teman-teman ya dan untuk cara mengambil datanya silakan teman-teman buka lokal disk C dimana Windows kita berada ya kita buka lokal disk C nya teman-teman ya Nah disini tinggal di double klik saja teman-teman selanjutnya kita pilih folder user dan buka folder nama login sesuai nama masing-masing ya di sini data kita yang akan kita selamatkan atau kita ambil nah perlu diketahui untuk backup data di sini di sini di sini tidak bisa membaca file-file seperti file dokumen MP4 dia hanya bisa membaca folder saja teman-teman ya Jadi kalau misalkan teman-teman ya Mas tidak ada datanya tidak ada yang terbaca sebenarnya datanya ada cuma dip di tampilan ini atau di sistem ini itu dia tidak bisa membaca file data kita melainkan hanya membaca folder saja jadi teman-teman fokus ke saiznya saja ya ukurannya jika ukurannya ada misalkan berarti file nya juga ada kayak gitu langsung saja kita klik kanan ya folder yang akan kita copy klik kanan lalu pilih copy selanjutnya kita cari lokal dimana file nya akan kita pindahkan contoh saya akan pindahkan ke lokal disk ya silahkan klik kanan lalu paste nah disini kursornya akan berubah menjadi seperti ini ini itu lagi proses penyalinan atau pemindahan kalau misalkan kursornya berubah menjadi normal lagi misalkan seperti ini berarti proses pemindahan atau penyalinannya penyalinannya sudah selesai nah seperti ini ya ini artinya sudah selesai tetapi datanya belum ada masih harus klik kanan dulu lalu refresh maka datanya akan akan muncul dan terbaca seperti itu teman-teman Hai dan seterusnya teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama ya misalkan teman-teman mau copy data tadi kan dokumen ya misalkan teman-teman mau copy atau pindah dari folder download picture video ataupun music teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama seperti yang tadi ya kayak gitu nah dan untuk info saja eh untuk teman-teman yang misalkan mau membackup atau mengambil datanya mau dipindahkan ke harddisk ke harddisk eksternal bisa atau ke plesdisk juga bisa syaratnya si harddisk eksternal atau plesdisknya itu harus dicolokkan sebelum kita memasuki common from nanti si harddisk eksternalnya kebaca ya atau plesdisknya kebaca jadi teman-teman bisa memindahkan file-nya atau menyalin file-nya langsung ke harddisk eksternal ataupun ke plesdisk kayak gitu teman-teman ya Nah untuk proses copy copy atau proses datanya itu sama saja seperti yang tadi saya contohkan jika semuanya sudah teman-teman ambil datanya sudah diamankan dan sudah dipindahkan selanjutnya tinggal teman-teman install ulang Windowsnya Hai ya karena kita mengambil data Hai di saat si laptopnya error atau Windowsnya mengalami crash sehingga Windowsnya tidak bisa masuk ke sistem desktop maka dari itu kita backup datanya kita ambil datanya dulu sebelum kita perbaiki Windowsnya agar datanya tidak hilang begitu teman-teman ya mungkin eh video atau tutorialnya cukup sampai disini saja Terima kasih sudah hadir sudah mampir ya eh kalau misalkan ada pertanyaan boleh bertanya lagi di kolom komentar ya kalau misalkan masih bingung kayak gitu oke teman-teman ya terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya ya share videonya ya ke teman-teman ke Facebook yang lain juga oke teman-teman eh semoga selalu sehat ya dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati hai hai Terima kasih.